Halo 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 disini oke di video kali ini masih membahas tentang story of season Pioneer of Olive Town nah di video-video sebelumnya sudah saya buat juga berita-beritanya yang tentang akan ada mikrotransaksinya atau ada Facebook bisa dinaiki serigala bisa dinaiki dan sebagainya itu bisa kalian lihat di video-video saya sebelumnya bukan video-video saya sebelumnya di video sebelumnya dan sebelumnya lagi ya nanti kalian kalau mau lihat video sebelumnya itu tapi make sure kalian lihat video sebelumnya dulu sih karena di video sebelumnya tuh ada berita-berita yang mungkin kalian harus tahu dan mungkin wajib tahu juga sih karena di game ini wah terlalu ciamik ya jadi mungkin kalau kalian mau lihat dulu ada di deskripsi di bawah dan mungkin ada di chart di pojok kanan atas atau kiri atas lah gitu terus kalau kalian mau lihat juga trailer bukan introduction introduction video yang bahasa Indonesia sudah saya translate dan mungkin masih belum sempurna sih ada di deskripsi di bawah juga atau ada linknya lagi di atas di kiri kanan atas atau mungkin dilihat di playlist saya saya sudah buatin playlist sebelum ya ada atau ada di video saya sebelumnya lah ya sudah saya translate yang mau lihat bahasa Inggris silahkan yang mau lihat bahasa Indonesia juga silahkan ada di video saya sebelumnya Oke sekarang kita masuk ke sesi bukan sesi juga sih di video penjelasan tentang beberapa karakter tentang bukan tentang lagi beberapa karakter yang ada di Olive Town ini yang ada karena ada di story of season pionier of Olive Town jadi kita sudah di websitenya di websitenya itu di ada di boku mono.com slash haris los olivestown slash tanda tanya tab sama dengan resident gitu ya jadi jadi kita akan bahas resident-residentnya lagi si villager-villagernya lagi ya si yang punya kota yang punya kota ya mayornya yang yang punya kota Oke kita lanjut ya sini kita lihat sedikit ada percakapan-percakapan antara karakternya tapi kan kita belum mengenal karakternya nih jadi kita lihat aja dulu ya nanti kita kenalannya sama-sama gitu ya di sini ada ini kandidat yang bisa dinikahi ya cewek dan cowoknya terus di sini juga ada ini yang jelas mayornya ya ini mayornya terus ini ada anak pantai kayaknya mungkin ya kita belum tahu sama-sama aja nanti kita lihat dan kenalan sama-sama gitu ya Oke kita langsung saja kenalan dengan semua para residentnya penghuni Olive Town ini nah di sini sudah dikategorikan ya ini entah apa saya tidak bisa di translate karena ini tidak bisa bisa di copy digambar ya jadi agak susah mohon di maafkan terus kita di sini sudah di kotak-kotakan dengan tempatnya ya Nah yang pertama ini di City Hall City Hall itu semacam rumahnya mayor atau tempatnya si mayor bekerja ya si City Hall tempat wali kota gitulah kayaknya ya Nah di sini ada di City Hall ya ada tempat ketinggalnya si mayor of Olive Town namanya Victor jadi bukan si mayor Thomas lagi atau si mayor Lewis dari Stardew Valley Nah di sini ada Victor mayor baru kita ya seandainya ini bukan bahasa Jepang diterjemahkan ini masalahnya ini bukan tulisan juga ini gambar ya Jadi mungkin kalau kalian ada yang bisa bahasa Jepang gitu atau ada yang mungkin mau translate kan tolong di translate kan buat saya ya terus di next selanjutnya ada museum jadi tunggu sebelumnya saya konfirmasi dulu kalau bindang-bindang sedikit karena saya lagi flu jadi mohon dimaafkan Oke yang selanjutnya di museum museum-museum Oke ada Gloria nah Gloria ini adalah Victor wife ternyata istri dari si mayor Nah sebelum-sebelumnya tuh mayor itu nggak punya istri sekarang punya ya director of the museum jadi ini selain dia ber menjabat sebagai istri dari mayor dia ternyata yang punya museum direkturnya ya ini dia gambarnya postcard nya ya jelas tidak tahu apa artinya jadi cuma saya perlihatkan saja yang bisa translate monggo ya lanjut kita ke carpenter carpenter ini tempat membuat something something good ya bisa membuat bangunan-bangunan juga kayak gitu lah ada Nigel Nigel ini dia yang punya carpenter a good carpenter with a bad mouth Derek Carpenter carpenter itu anggaplah tukang kayu tukang kayu yang baik ya tapi mulutnya bad gitu entah mungkin bed nya dia berkata kasar Atau mungkin suka nyinyinyinyinyinya gitu mungkin atau dia cerewet gitu mungkin selesai bad mouth sini ayo tunggu saya klarifikasi lagi ini bahasa inggrisnya diterimakan dari bahasa jepang ya coba saya matikan fitur bahasa inggrisnya ini translate otomatis ya kalau saya matikan nah ini jadi mungkin kalau ada yang tahu bahasa jepang langsung saja di translate ya karena saya tidak tahu di translate nya bahasa inggris dan seadanya dulu ya tergantung google translate nya jadi kalau salah salahkan google translate nya oke sekarang lanjut ke animal shop di animal shop ini ada Patricia talking animal shop owner talking animal shop owner jadi mungkin dia pemilik shop owner yang eh pemilik animal shop yang bisa talking-talking sama animal gitu ya mungkin disini tulisannya seperti itu jadi kita oh tadi ini belum dibuka ya ini Miguel ya terus lanjut ini si Patricia jadi kita hafal bersama-sama ya jadi kalau belum hafal ya maklum lah karena belum dimainkan nanti kalau sudah dimainkan gamenya bisa hafal perlahan-lahan gitu ya terus ada bistro bistro ini apa kedai ya seperti kedai ya bistro kedai atau mungkin kedai oke terus disini ada bistro namanya yang pemiliknya ini Misaki misterius bistro shopkeeper intinya yang punya terus dia misterius nih si cewek ini si ibu Misaki ini bukan cewek ya sepertinya ibu jadi misterius tampangnya seperti dukun sih entahlah kita ke toolshop toolshop ini seperti saibara ya namanya Clemens yang punya si ownernya si ownernya ini namanya Clemens si toolshop ownernya ini deskripsinya kain toolshop owner jadi dia ini shop bukan shop ya kain toolshop owner jadi dia ini pemilik owner tool yang kain yang baik hati gitu ya mantep gitu Clemens nah ini dia mantep no 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 tapi ini dia pegang tang ya biasanya kalau yang digambarkan seperti ini tuh dia itu memperbaiki kendaraan gitu balik lagi di video kemarin itu ada Vespa mungkin saja Vespa itu mungkin bisa diperbaiki disini dan mungkin berarti kalau bisa diperbaiki ya bisa dinaiki cuy ya mungkin saja ya mungkin saja apakah itu bisa dinaiki nantinya belum tahu tapi mungkin saja bisa terus di general store general store ini tempat belanja ada Angela berarti dia ini cewek ya namanya Angela cewek yang looks like cowok deskripsinya a cool grocery store owner ya dia pemilik store yang sangat cool cool Jack and Cindy's mother jadi dia mamanya Jack dan Cindy mamanya ibunya gitu lah ya terus ada floris penjual bunga toko bunga gitu ya namanya yang punya ini Nguyen Nguyen ini a warm flower shop grandpa jadi kakek-kakek yang pemilik flower shop ini yang sangat warm itu yang hangat yang bicaranya itu asik gitu mungkin lebih kalem gitu ya warm mungkin deskripsinya seperti itu ini Angela tadi sudah terus ini Nguyen Nguyen ini Vietnam ya Nguyen namanya Nguyen Nguyen itu kan dari Vietnam ya kalau tidak salah ya ingredient shop seperti bahan-bahan makanan gitu ya ada Norman si pemiliknya ya the owner of a timid food shop dia pemiliknya dari food shop tersebut Iki Norman halo pak Norman terus ada beauty salon nah ini dia ini dia di video sebelumnya saya bilang bisa ini bukan cuma rambut ya beauty salon disini ada gambarnya itu baju-bajunya jadi ya betul berarti ya kita bisa beli baju jadi apakah bajunya nanti itu bisa diganti-ganti sejak awal game atau nanti kita hanya bisa ganti baju kalau sudah punya uang dan harus membelinya lagi belum tahu ya mungkin seperti itu dan disini bisa ganti baju bisa ganti rambut juga mata suara dari awal berarti sudah kita pilih ya bisa ngebush bisa cempreng gitu ya ini Karina si pemilik pemilik salon ya nah disini ada hotel dan cafe jadi mungkin kalau ada hotel dan cafe berarti akan ada turis-turis yang akan datang ke hotel-hotel ini gitu ya seperti di video sebelumnya akan ada turis turis itu kita yang main tapi dari orang orang lain yang main lah si avatar orang lain itu akan datang ke desa kita gitu jadi dia akan datang bukan dia main ya otomatis avatar-nya akan datang berkunjung gitu dan mungkin akan nginapnya di hotel ini gitu ada Jason dan Sally nah Jason ini a nice uncle who runs a hotel in the city si opa-opa ini bukan opa om-om ini ya si nice om-om om-om yang baik yang menjalankan bisnis hotel di kota gitu terus ada Sally ada reliable cafe hostess hostess pelayan mungkin correct me if I'm wrong ya entah pelayan atau entah istrinya ini si Jason ya kayak Kai jangan-jangan bapaknya Kai ada Sally ya mantap oke sampai disini nah kita langsung ke kandidat kandidat eh sebelum ke kandidat marriage-nya lagi ada satu ini museum nah museum ini ada yang kita donasikan ini apakah ini burung atau apa mungkin kita mendonasikan gambar terus kalau kita donasikan gambarnya akan jadi relik dari gambar yang kita foto mungkin mungkin oke kita lanjut ke marriage-kandidatnya akhirnya kita ke marriage-kandidatnya disini ada banyak ya belum bisa diterjemahkan karena ini bahasa Jepang dan ini gambar ya jadi tidak bisa di ketahui namanya tapi kita buka saja satu-satu gitu ya ini kita buka si dia ini namanya lah Bridget guys gitu ya Bridget kalau ini namanya Bridget the doctor of heart and always positive animal shop jadi yang tadi si bapak-bapak eh animal shop siapa yang punya tadi ya kok lupa ya ya itulah yang punya animal shop nah ini anaknya dari si animal shop tadi yang punya animal shop dia ini sangat dekat ke hewan dan selalu surrounded dikelilingi dengan si hewan-hewan ini jadi dia punya yang binatang sekali ya gitu I am worried about the future of my brother diamond nah ini ada adiknya diamond juga diamond itu entah siapa ini kayaknya si diamond nah ini ada sedikit foto dia kita karakter kita bersama si Bridget ini oke kita ke karakter selanjutnya Bridget juga namanya tapi bukan ya kita cari disini namanya adalah diamond nah ini berarti si brother-nya tadi si brother-nya Bridget tadi ya oke kita baca sedikit si ininya si ininya my hobby is playing with motorcycle and coffee is black and coffee is black maksudnya dia suka kopi hitam dan suka memainkan motorcycle bisa dia suka naik motor gitu ya bisa naik motor berarti disini kita bisa naik motor cuy finally ya jadi mungkin fix kok mungkin tapi fix mungkin tetap mungkin ya karena kita belum kita akan belum tau ya disini makin terbuka lebar lagi kita bisa naik motor disini ya oke always behave bluntly but also has a romantic side jadi dia ini kayak gitu cool bluntly behave tapi dia juga punya sisi romantis ya gitu disini ada kita mungkin di cafe kayaknya terus kita ketemu si daemon ini yang enak motor banget gayanya ya pakai ceket jeans mau pergi gitu ya oke kita lanjut ke karakter selanjutnya btw ini marriage kandidat ya sebelum lanjut ke karakter marriage selanjutnya kan ini married ya ini kalian sudah lihat di trailer yang sebelumnya ada pernikahan antara karakter kita yang cewek dengan cowok karakter kita yang cowok dengan cewek nah pertanyaannya apakah disini bisa same sex marriage bisa menikah sesama jenis gitu ya sesama gender jawabannya ternyata bisa apakah itu disayangkan entah kalau yang seharusnya kan tidak boleh tapi di game ini ternyata bisa dan mungkin dari mana saya tahu bisanya nanti mungkin saya sertakan sumbernya dari saya soalnya lihat kalau bukan dari channelnya milky atau dari channelnya aduh siapa namanya itu wildbreaker pokoknya youtuber pakai bahasa inggris gitu ya jadi katanya dapat sumber bahwa disini bisa same sex marriage gitu ya jadi ya entah disayangkan atau tidak jadi hanya info saya tidak menyalahkan atau gimana gitu ya sebenarnya tidak boleh kalau bukan aturannya juga sih entahlah pokoknya gitu lah saya tidak mau komentar terlalu banyak oke kita lanjut ke yang selanjutnya ini bridget lagi namanya wah ini gak jelas ini kita cari dia namanya reina ya namanya reina si reina ini adalah sesosok gadis yang bekerja di museum ya oh dia penjaga museum sepertinya atau dia mungkin tertarik dengan museum mungkin ya mungkin kalau main-main itu eh bukan pokoknya intinya dia itu kalau bekerja serius gitu ya she has a wealth of knowledge dia punya banyak pengetahuan tentang exhibits and is relied on by director pokoknya dia punya banyak pengetahuan saya kurang ngerti bahasa inggris ya setengah-setengah aja ya lah pokoknya gitu ya dia bekerja di museum si cewek cantik ini bisa dinikahi jelas ini marriage kandidat ya ini ada fotonya karakter kita dengan dia di museum si reina ini kita lanjut lagi ke salah satu kayaknya anak pantai nih bajunya pantai banget gitu ya lanjut ini namanya namanya sokap namanya Emilio ternyata Emilio ini adalah seorang fisherman atau nelayan nelayan atau penang pokoknya seseorang yang menangkap ikan lanteng nelayan atau siapa kalian sebutnya di town of big brother in the town of big brother apakah nama kotanya big brother ataukah dia punya big brother di kota entahlah ya karena ini terlalu setanya dari google otomatis ya jadi bukan fixnya entah mungkin salah juga dan easygoing personality that makes you laugh at anything jadi dia ini bukan seperti pelawak ya pokoknya dia ini easygoing santai orangnya pokoknya kalau kita bisa bersama dia ini kita pokoknya bisa ketawa gitu ya bisa santai-santai gitu dia cinta laut dan dia itu ingin hidup dengan beautiful sea forever dia ingin hidup dengan keindahan pantai atau laut yang cantik selamanya gitu ya dia pokoknya cinta laut lah si fisherman ini si Emilio ini oke kita lanjut ke karakter selanjutnya ini si cewek cantik yang imut-imut shy-shy-shy ini nama-na si cewek cantik ini nama-na siapa nama-na Li Lin entah namanya Lin atau Ling ya mungkin bahasanya Ling nah dia ini seorang yang dia pokoknya penjual bunga berarti si anak si cucunya kakek Nguyen tadi ya dia pemalu tapi sekali aku mengenal orang itu I cherish them forever jadi dia akan menyemangati atau ngajak bicara kita dengan lebih baik ke depannya selamanya katanya katanya living with my grandfather nah betul kan seperti yang saya bilang tadi nah ini ada fotonya kita bicara dengan si Ling ini cantik sih penjual bunga kalau karakter cewek yang imut-imut ini kayaknya ini love banget gitu untuk dijadikan kandidat marriage yang cewek gitu ya kita karakternya cowok nah ini kandidatnya yang paling mantep lah oke kita ke karakter yang selanjutnya karakter selanjutnya ini adalah si sepertinya bajunya Jepang sekali ya nah namanya ini sokap namanya Lori Lori atau eh Lori atau Iori Jepang sekali namanya oke si Iori ini adalah seorang pemuda dari kota yang sangat jauh ternyata beda kota ya dia disini kayaknya seperti pengembara gitu lah ya reliable and gentle jadi santai dan gentle ya dia suka olive town which is rich in nature jadi dia ini suka olive town karena naturnya itu kaya ya banyak nature banyak somethingnya gitu ya dan dia ingin tinggal disana I like to look at the scenery quietly and fish dia suka melihat scenery pemandangan dengan santai dan suka memancing gitu ya ini ada gambar kita karakter yang perempuan ketemu Iori di dermaga pelabuhan mungkin oke kita lanjut ke karakter yang selanjutnya ini ada si cewek hitam manis yang namanya namanya Laura namanya Laura ya nah si Laura ini kakak tertua kakaknya kakak tertuanya no oh dia seorang kakak ya seorang kakak perempuan yang rely on her dry personality entahlah pokoknya dia ini turist guide ya di Olive Town jadi ya betul tadi banyak turist-turist yang ke Olive Town ini dan dia adalah salah satu tour guide-nya dia he takes great care of his family jadi dia ini orang yang sayang keluarga dan support his weak father jadi dia ini membantu ayahnya yang lemah gitu ya cewek ini si cewek hitam manis ini oke kita lanjut ke karakter yang selanjutnya ini si karakter yang ini ini sepertinya dari model-modelnya ya penjaga satwa sepertinya karena ada pegang yang apa namanya itu kacamata jauh itu pokoknya itulah teleskop ya namanya namanya siapa namanya Ralph good nice name ranger ya oh berarti penyelamat binatang ya ranger that protect the nature of the city jadi dia melindungi nature alam dari kota alamnya kota tersebut maksudnya ya seorang tipe pemimpin yang kalem yang santai dan sedikit kata-katanya tapi dia itu bisa move paling cepat datangnya kalau saat situasi 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 yang genting ya it seems that he used to play sports oh sepertinya dia suka sport ya disini ada gambarnya seperti kita kayak diserang beruang sepertinya karakter cewek kita diserang beruang nah dia datang untuk menyelamatkan to save us ya si Ralph ini oke kita lanjut ke karakter selanjutnya sisa dua nih si cewek cantik yang sepertinya mirip mempuri yang karakter uh marriage candidate yang cocok untuk para cowok-cowok ya kita lihat namanya si cantik ini namanya namanya Blair Blair nah si cantik Blair ini cheerful ya dia cheerful pokoknya dia senang terus ya terus dia bekerja di bistro yang tadi kita sebutkan sebelumnya dia dikerja di bistro terus mimpinya itu keluar kota dari olive town dan menjadi star someday menjadi bintang menjadi artis ya cita-citanya jadi mungkin dia ini sepertinya kayak keadaannya si cliff tapi kalau cliff itu kasusnya dia tidak punya pekerjaan terus pergi tapi kalau ini kita tidak kalau kita tidak menahan dia disini jadi mungkin dia akan pergi ke kota lain suatu hari untuk menjadi artis ya jadi entah baik atau buruknya kita menahan dia di kota ini jadi ya terserah kalian itu your choice lah pilihan kalian nah disini ada gambarnya kita berbicara dengan si calon artis ini ya si cantik ini oke kita ke karakter marriage candidate yang terakhir nah sebelum itu disini ada bintangnya ya ada catatannya disini di semua screen ini masih dalam tahap development jadi masih mungkin masih ada kalau dirilisnya nanti akan ada sesuatu yang berubah gitu ya nah ini si karakter cowok yang kalam yang terakhir ini adalah namanya Jack si Jack ini ternyata anak dari yang punya general store tadi si bapak-bapak tadi ya I'm often angry dia sering marah kepada kakaknya Cindy oh ini kakaknya tadi Cindy tadi itu ya untuk si kakak itu tidak memotiv ada attitude attitudenya si kakak ini yang tidak memotivasi si Jack ini ya oke I'm always wondering if I can do something for the city jadi dia ini mau menginginkan melakukan sesuatu yang besar di kota ini gitu ya dia ingin mengubah kota ini sebagai kota yang sangat baik baik ke depannya oke ini ada gambarnya kita dengan si aduh lupa Emilio kah dengan Jack ya nah ini kan disini sudah selesai ya candidate marriage-nya tapi saya ingin memperlihatikan kalian sedikit bukan candidate marriage tapi candidate eh bukan tapi resident-resident lain yang ada di game ini tapi tidak disebutkan disini ya kita lihat dari fandomnya di harvestmon.fandom.com slash wiki slash story of season pioneer of olive town oke disini ada kita lihat ya yang belum kita lihat disini ada protagonisnya ada kita namanya Eiji kalau kita yang cowok si female protagonis belum tahu siapa namanya nama aslinya ya terus tadi ini Bridget sudah Diamond Emilio Iori Ralph Jack sudah Angela Karina Cindy belum ya diperlihatkan Cindy ini sepertinya anak sokap anaknya anaknya si Jack ternyata oh bukan Jack older brother ya oke dia kakaknya adeknya Jack ya disini ini terus yang belum kita tahu itu Dosetsu Dosetsu iki adalah sokap belum ada disini tapi disini ada dosetsu disini ada gambarnya si dosetsu itu bicara dan kita oke terus lanjut ke Gloria sudah Jacob sudah Jason sudah Lars Lars ini belum ada tadi kita lihat Lars ini sokap tidak ada keterangannya masih ya memang berarti ini gamenya masih tahap pengembangan karena memang belum selesai masih soon masih bisa di preorder dan belum release sepenuhnya jadi masih banyak yang harus diperbaiki dari game ini belum merilis semua karakter-karakternya ya belum kita diberitahu ada Manuela Manuela ini yang ada di trailernya Harvestmon ini tapi belum tahu Manuela ini siapa belum ketahuan ya belum dijelaskan Manuela ini siapa terus ada siapa lagi Misaki sudah tadi ya Nigel Norman Nguyen sudah Victor Sally Nah ini juga ternyata ada Unnamed Boy tapi setahu saya ini sudah ada namanya sih cuma saya lupa siapa namanya dan ini juga oh ini Unnamed Old Man ini belum saya tahu tapi kalau ini setahu sudah ada namanya cuma saya lupa namanya siapa nanti kalau saya sudah tahu saya taruh disini di edit disini tapi kalau belum ya mohon di maafkan ya jadi mungkin sampai sini dulu videonya karena sudah semua sepertinya dan kalau ada info yang belum lengkap wajarkan saja karena game ini belum release sepenuhnya gitu ya jadi kita belum tahu karakter-karakternya jadi mungkin sampai sini dulu videonya jangan lupa like jangan lupa subscribe karena di saat video ini tayang subscriber channel ini sudah 900 jadi butuh 100 lagi untuk sampai ke 1000 subscriber jadi jangan lupa subscribe jangan lupa like jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa nonton dan bisa subscribe juga channel ini oke sampai sini dulu videonya doi pamit ciao selamat menikmati selamat menikmati